Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan nikmat kepada kita Terutama nikmat iman dan juga Islam Serta nikmat berada di negeri yang merdeka Untuk negeri muslim yang terjaya Mari kita selimkan doa Semoga kemerdekaan itu segera tiba Khususnya negeri Palestina Sang penjaga masjidil akta Salawat peserta salam Semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan kita Rabbi Muhammad SAW Berserta orang sahabat dan pengikut Jangan hingga akhir zaman Dewan Juni yang saya hormati Teman-teman yang saya sayangi Ijinkan saya memperkenalkan diri Saya Azgiha dari anak soleh mandiri Pada kesempatan ini Azgiha akan menyampaikan tentang Keutamaan bulan Ramadan Selamat datang bulan Ramadan Bulan kuasa penuh ampunan Bulan suci bagi umat Islam Bulan mulia Tuhan mulia Al-Quran Teman-teman yang dirahmatin Allah Pemadan adalah bulan yang istimewa Bagi umat Islam Di dalamnya Penyelidik Madan Keutamaannya Dibandingkan bulan lainnya Apa saja ya Keutamaan bulan Ramadan Teman-teman mau tahu Lanjut disimak ya Yang pertama Bulan diturunkannya Al-Quran Ini adalah Keutamaan bulan Ramadan Yang paling istimewa Sebab menjadi bulan pertama kali Diturunkannya Al-Quran Allah berfirman Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 185 A'udhu Billahi Minash Shaitan Al-Rakim Bismillahirrahmanirrahim 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 Seahri Ramadhan Al-Wazih Un-Zil-A-Bik Al-Quran U-Dil-Nas Ila akhiril ayah Yang artinya Bulan Ramadan Adalah bulan yang didalamnya Diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk Bagi manusia Yang kedua Perintah berkuasa Allah berperintahkan kita berkuasa Sebagai sarana menggapai taqwa Allah berfirman Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 183 Yang artinya Bahaya orang-orang yang beribad Diwajibkan atas kamu berkuasa Sebagaimana Diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Yang ketiga Terdapat malam Lai satu kadara Teman-teman Apakah sudah tahu Tentang malam Laila Tulkadar Malam Laila Tulkadar Adalah malam kemuliaan Yang lebih baik Daripada sebuah bulan Tentang ini Allah sampaikan Dalam Quran Surah Al-Qadar Ayat 1-3 Keutamaan bulan Ramadan lainnya Adalah Bulan penobarkah Pahala berlimpah Capaat dan ampunan Dalam bulan Ramadan juga Cetan-cetan Di belom Pintu Nurlaka Ditutup dan pintu Surah Al-Qadar Masya Allah Teman-teman yang dirahmati Allah Itulah Berbagai Keutamaan bulan Ramadan Semoga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya Berusaha meraih keutamaannya Sehingga dapat menjadi hambanya yang bertakwa Amin Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita sekalian Ikan lohat, ikan gorame Banyak terdapat di sungai Mesa Segala keserahan dari kami Kebenaran dari Yang Esa Kemarin patik melati Melati putih untuk seremoni Hadirin yang saya hormati Terima kasih telah menyimak cerama ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton